Betul, betul. Dia bisa mainin kombo, terus sehingga Bravest Fighter-nya bisa buat lebih enak lalu nanti jalannya dia. Oke, atau dibalikin justru Beatrix-nya nantinya bakal ada di tangan Skylar. Apalagi dia pegangan juga kan kalau ngomongin Beatrix dari Skylar. Bisa menarik sih itu sih, kalau memang ada ya. Tapi untuk burst-nya nih, ini sebenarnya pemikirannya bagaimana cara untuk bisa handle Baxia dengan Baxia Spark. Oke, mid lane ya. Itu kan Valentina kan mungkin akan dipilih, tapi Sapir justru. Dia menjadi pilihan dari Lemon untuk hero jarak jauh ya. Iya, dan ini dia Mystic Field yang bisa mengikat nantinya Lapo-Lapo bersama dengan Baxia. Iya sih, bisa ngikat Lapo-Lapo tapi jangan salah Lapo-Lapo juga bisa diterjang nanti di depan. Tiga-nya dibiarin aja sama Lapo-Lapo, lompat ke belakang. Lompatin langsung ya. Tapi Baxia-nya yang paling berasa nanti. Buat semua soft skill-nya ya, yang bakal bisa ditahan. Oke, dua pick langsung kali ini Mas Ikah ke arah Marshman. Patrick? Atau udah mulai berganti nih ke arah mana sepertinya Roger kembali diambil dan Selena. Nuphoria plus Selena kembali hadir. Ini tipikal dua hero ungu yang mengganggu banget. Mengganggu banget. Dari Vision yang bisa dibuka, Epistle Fab-nya bisa dimana-mana. Dan damage-nya nih yang jangan sampai diterima semuanya gitu loh. Ini yang harus diperhatikan ya, gocekan, gocekan. Dan juga posisi dari Arrow yang nantinya akan ngebuka map lebih luas lagi. Tapi satu sosok God Lane yang belum terlihat nampaknya. Apakah dari Skylar bakal coba untuk ngamanin karya? Kayak either Beatrix ataupun Nathan, atau ternyata dia bakal coba untuk mainin karya Roger yang jauh. Mele gitu sih, Roddy. Tapi Brody justru. Dia mau pakai strong lane juga Om, jadi jangan sampai Roger-nya nanti bisa merajalela kan. Kayak dari game sebelumnya, Roger-nya bisa sampai nge-first good. Bahkan ini yang dihindari dengan adanya Brody harusnya lebih safety juga. Oke, Brody punya stun ya. Dengan corrosive strike-nya dia. Tapi masuk ke game yang ketiga, terlihat bagaimana Geek Fam, mereka akan berusaha untuk menang terutama di early game. Ini ada perpaduan antara Selena, Novaria. Level 2, aktif. Itu yang membuat early advantage-nya harus bisa dimaksimalkan. Sahabat, teman-teman dari Geek Fam tentunya terkait komposisi yang sudah di-secure. Yap, dan secara dari early to mid game potential. Sama-sama kuat memang untuk early to mid. Dari grob-nya yang harus bisa menginjak semua trap nih. Dibersihkan nanti oleh Finn. Ya, itu ya. Yang harus dijawab nih, untuk ditelusuri juga oleh Finn nantinya. Dan sebentar lagi kita bakalan melihat visualisasi dan juga fakta di lapangan. Dia akan menentukan siapa yang mendapatkan match point di game kita yang terakhir. Tapi sebelumnya, NBL Arena, mana suaranya? So, without any further ado, let's go jump to the line of down. Untuk melihat fakta lebih lanjut di game kita yang ketiga kali ini. Akankah The Kingslayer meneruskan mimpi buruk bagi RRQ atau malah RRQ yang bangkit nih. Dan membuat mimpi buruk balik untuk Kingslayer. Oke. Oke, dan dari proses farming yang masih tetap tenang juga. Namun sekarang Finn berusaha untuk masuk ke dalam janggal berusaha untuk mencari informasi ada di mana Hazel-nya. Itu ya jadi tugas yang diemban ya, job dash dari Finn. Dicicil lagi dengan adanya asal skill ini yang perlu diperhatikan. Tapi tempatnya bakal dimaksimalkan nih dengan pengikisan sedikit demi sedikit di area river. Yang bahaya sebenarnya karena defensive dari Grok sendiri. Dikerana kan dia cuma kuat di physical di awal. Jadi mau gak mau nih, mungkin untuk first item dari Finn ini harus ke magic defense. Dan Finn dengan emblem tank juga, dengan dua sepatu ya. Gility will transplacing dari Apoi dan juga Baloisky dengan emblem mage. Mereka kan berusaha untuk meneror. Terutama dengan impurets dan juga ada lethal ignition tadi dipakai oleh Baloisky. Pressure early-nya bakal lumayan kuat juga. Dan hati-hati nih, ini kuatnya Roger di awal itu dia bisa makan sekalipun yang keras. Lagi-lagi. Uh, ada roll lagi yang konek karya Finn. Tapi masih bisa flicker mundur dari belakang. Uyuh, hampir segini tubang tapi nampaknya di play. Dia outplay begitu saja dengan adanya damage yang diberikan oleh Finn. Dan Apoi datang sebagai penyelamat untuk menewaskan Finn di area button lean. Wow, stun Skylar tadi yang bisa mengoutplay juga. Tapi lemon yang hadir. Oke, bakal coba untuk mengancam mundur Apoi saja untuk mundur karya belakang. Wow, itu untung ada pertukaran memangnya. Karena sudah terlalu dalam tadi untuk Baloisky dan ternyata terpunish juga. Dan Turtle yang pertama ada banana yang sudah mulai standby juga untuk mendapatkan level yang keempat. Oke, bisa jadi juga Baloisnya akan dipoke abis-abisan level 4. Yes, ini juga down in light global presence yang cukup berbahaya. Itu yang bakal ngeganggu banget sih presence dari lemon dengan ultimate-nya. Tapi akan ada pertemuan intense harusnya di area objektif. Turtle set up sudah mulai dibuka oleh irat. Tapi di area top lane ada Luke 1v1 situation. Sebenarnya dipaksa dengan adanya Black Dragon Form untuk mundur karya belakang. Tapi justru Finn harus tumbang kembali di tangan Baloisky. Dan Ratri Bushansnya rasanya mangan oleh seorang Hazel. Dan memaksa mukul mundur tiga player dari Anarchy Hoshi. Bahkan gak berhenti loh pressure mereka. Mereka masih mau tabrak lagi di bagian depannya. Invite jungle lagi dan mencuri sedikit creep milik Anarchy. Iya dan ini kelihatan banget lapu-lapu yang di band 2 game berturut-turut. Powerful banget di tangan Luke. Dan Luke-nya pukul mundur banana. Banana gak bisa join teamfight. Dan itu berimbas juga dengan turtle yang didapatkan oleh Gigfarm. Iya, masih terlihat juga ya tadi ya. Inilah alasan lapu-lapunya di band terus. Memang kuat banget ternyata om. Tapi mungkin ngomongin soal teamfight ya memang kuat. Tapi hati-hati dengan landing minion managemennya. Iya, dan Cak Dero juga masih cukup oke ya di bawah. Masih bisa menjalan diri. Meskipun kita melihat bagaimana Gigfarm ini masih kurang untuk lini depannya. Mereka hanya akan mengandalkan nanti Hazel bersama dengan Luke. Tapi dari pemberian damage ini sangat besar juga. Untuk di bagian belakang. Nah Dero kayaknya ganti lagi ini buildnya. Attack speed sekarang ya. Iya tapi Irat. Oke, bakal coba lagi di bawah. Ada satu bokor yang akan bajukan di depan. Upprace Lord yang di gocek dari Candera yang masih bisa mundur. Bakju suruh di tijus terbuka play penerah dari Skylar yang harus sewas. Dia dapat pemain-pemain dari Gigfarm dan Irat juga. Bakal coba untuk dilupak tapi setengahnya damage diberikan dari Tuflace. Puissance yang sudah boleh diaktifkan. Dua pemain dong dari RRQ Hoshi. Oh my god, Cadera. Like and Pounce. Yang tadi bisa dodge dari Turner Park Memory. Bisa selamat juga. Outplay yang terjadi. Outplay dari Skylar dijawab juga sama Cadera. Wah itu penting banget tadi kalau memang dia tumbang. Mungkin keadaan akan berbalik unggul buat RRQ Hoshi. Tapi ternyata Gigfarm mereka lah yang bisa meng-cover juga outlet yang diberikan oleh Cadera. Dan lagi untuk setup di Turtle. Kekurangan jumlah RRQ Hoshi. Yes, agresivitas yang dibutuhkan ya. Terkait advantage di awal. Ini langsung dijawab dengan cepat loh dari teman-teman Gigfarm. Bahkan kali ini sudah mulai mau setup harusnya di area Tartle. Itu Corrosion selesai nih Pak Cadera sekarang. Ganti gak? Ganti build ya. Oke, oke. Menarik banget ya untuk Roger ini. Flex buildnya juga kelihatan. Emblemnya juga bervariasi bisa dibilang. Tapi Turtle kembali di setup. Gold lagi dipegang sama teman-teman Gigfarm. Hampir aja tadi orang-orang yang digantikan. Oke, masih bisa diselamatkan ya ala level. Tapi ada Black Dragon Form Theory ancaman saja. Tapi tidak membuat Gigfarm gentar. Ada Downing Light yang tidak mengenai target. Dan harus ini Free Turtle untuk Hazel. Ini semua berhasil diundur oleh Gigfarm tadi. Terutama untuk Balazsia yang memang selalu bisa mengenai juga untuk Abyssal Arrow-nya. Jadi dari RQ gak terlalu bebas karena untuk bisa mendekat. Karena setiap kali ada yang terkena Abyssal Arrow ini bisa saja ada follow-up-follow-up susulan. Yang bisa bermunculan dan bahkan ada point pick-off yang bisa didapatkan oleh Gigfarm. Buset itu gelakannya Cadera sih berhati banget ya. Walau seandainya PP kelihatan itu bakal ditabrak sih abis-abisan. Tapi ya agresivitas dari Roger dia punya high mobility juga. Itu yang bisa dimanfaatkan. Oke. Dan lagi untuk rotasi bagi pemain-pemain Gigfarm mereka hanya akan membiarkan dulu. Mereka akan bermain ini sebenarnya di seputar sungai untuk di area bawah ya. Karena untuk objektifnya kalau memang ada di atas nanti baru ditinggal. Sehingga sudah dekat-dekat di detik 10 atas ke bawah. Itu dia dan kali ini Hazel berperan aktif untuk memberikan space terhadap Cadera yang kali ini udah sibuk nih untuk melakukan floating-an ke area bottom lane dan juga mid lane-nya loh ternyata yang udah mulai di floating sama teman-teman dari Gigfarm. Bahkan itu udah hampir hancur sih. Ternyata ini tinggal 2 hit atau 1 hit lagi itu bisa ditumbangkan. XP lane-nya ini bakal jadi teamfight yang gak kelar-kelar juga sih. Ya iya sudah kelihatan kan 1 hit lagi aboy paksa untuk tumbangin mid turret-nya. Ya tapi Novarian di tangan aboy memang se-powerful itu ya tadi ya. Dimana dia bisa untuk nyari juga untuk menjadi penutup eksekutor terakhir untuk bisa dapetin point kill. Dan Cadera masih bermain di bagian atas. Memang posisi yang cukup berbahaya bagi Cadera ya karena belum ada info sama sekali. Tapi ini juga bermain di area-area rumputan jadi tidak terlalu membuka posisi dia. Oke hanya coba untuk membaca aja nih pergerakan dari Cadera. Switch lane-nya juga belum dilakukan tapi apakah ada pergerakan di area top lane? 1 fit 3 situations yang tidak membutuhkan seorang banana harus tumbang untuk latiq. Ini kan Cadera-nya cuma untuk dibalikin mungkin dengan jumlah yang tidak terlalu baik bagi Geek Fam. Mereka gak kendor sama sekali. Dan pergerakan 3-2-nya gak jalan sih dari area rumputan. Ya dan itu yang ngebuat akhirnya mereka belum bisa mendapatkan karya kompensasi juga. Dan kedatangan dari Hazel mencegah perjalanan pulang dari seorang irat yang langsung tewas seketika. Mengenai kira Skylar yang masih bisa flikir. Pernampat memori menjangkau karya Cadera yang membuat Cadera tumbang tapi Luke G datang. Dengan ada Prime Prospector. Menggara-gara Skylar yang masih bisa goceh kanan-kiri dan bahkan mundur dengan selamat. Begitupun juga dengarannya lemon yang juga bisa selamat dan justru mengoutplay pergerakan dari Luke di area bottom lane. Agresivitas dari Geek Fam. Sangat-sangat terlihat bahkan di game kali ini. Di game ketiga mereka lebih tajam lagi. Dan memang bisa dioutplay tadi untuk Luke-nya tapi dengan kondisi bahwa turtle-nya jatuh ke tangan Geek Fam juga. Jadi Geek mereka gak mengendorkan serangan sama sekali. Dan lihat bagaimana Baloisky sekarang ini di garis depan. Punya stallion side, punya damage yang memadai. Dan di itu lagi-lagi ya dikombinasikan bersama dengan Astral Eko. Lebih gampang untuk kena gitu kan. Kelihatan juga dari player head-to-head-nya. Kita lihat dari memang average KDA yang gak terlalu jauh sebetulnya dari kedua gold climber kita om. Iya apalagi dari GPM ya. Yang memang ya ini tipis-tipis banget. Berarti memang mereka bisa jadi ini butuh bantuan juga untuk bisa mendapatkan point kill. Tapi Cak Dera bermain yang permainan agresif dari Cak Dera yang disini. Dia memperlihatkan bahwa dia gak takut sama sekali. Untuk bisa berhadapan Skylar. Dia bahkan berani untuk membuka sebuah movement. Yang akhirnya tadi baru ke punish dengan top apa senori. Oh ini gampang Gezo? Langsung dapet? Wow satu purple buff dari Irat berhasil diamankan juga. Dan nampaknya pergerakan dari Arceosnya udah mulai terbatas. Untuk masuk ke area turret-nya pun gak diperbolehkan loh. Karena outer middle turret dari Geek Fam ini masih aman sentosa. Oh ini mungkin bahkan dicicil terus-terusan ya. Iya. Kena Astral Sphere, kena Agisal Arrow harus ambil trap juga. Sedangkan ya berarti grognya ini harus build magic defense. Oke. Kali ini kita juga udah lihat bagaimana dari baloiskinya. Udah mulai terakhir guys bakal dipantau oleh Irat masih dalam pantauan dari Irat itu sendiri. Dan akhirnya baloiskin berhasil itu bangka. Tapi Irat yang akan menjadi kompensasi dan bertukar yang tidak cukup adil. Satu tukar satu. Tapi banana datang untuk mengarah karya luki yang masih terlalu sustain dengan. Adanya damage yang diberikan dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Jungle ditukar roamer. Ini bukan hal yang baik pastinya. Untuk teman-teman RRQ apalagi mengingat objektif yang dalam 10 detik lagi akan spawn mungkin bisa langsung di set up. Pada Roger juga bisa mempercepat ya pengambilan dari Lord ini. Dan jangan lupakan bahwa Hazel juga sedang menang level dibandingkan dengan Irat. Itu tembakan demi tembakan projectile. Yang dilepaskan oleh Geekfarm selalu bisa mengusir mundur juga karena gak ada healer sekali lagi. Itu dia ya yang buat dia benar-benar harus hati-hati untuk nge-sustain damage yang dikasih ya. Udah mulai cukup eksplosif juga sebetulnya apalagi ini perebutan bot. Waduh, hasklow. Hasklow buat cak dia ya. Beli safety lagi kali ya. Dia reset pusat Lordnya sampai kuyang itu. Galau deh Lord. Kenapa tuh Lord? Oh, oke. Jangan nyangkut ini. Lordnya galau. Ditutupin batu mungkin. Sakit kepala dia jadinya. Ada barrier ya. Disitu nampaknya Lordnya agak sedikit galau ya. Tapi ya ini dengan lima member yang masih ready. Mungkin di wild charge. Oh, Finn. Maju karya depan memakan. Dan akhirnya poloi. Tumbang seketika perbedaan kuantitas. Yang bakal cepat tapi maksimalkan tengah. Tapi Luke mengerah untuk mundur karya belakang. Mereka masih unggul sih. Dari setupnya di bagian top lane. Minion udah mulai jalan. Uh, Skylar. Satu kali tembakan saja langsung hilang segitu loh. Tapi setidaknya sekarang Lord sudah mendapatkan kesadaran dia. Jadi sudah mulai bisa di-hit juga. Oke, ada Black Dragon Form dari Banana. Bakal coba untuk mengincar karya aboy. Target operasi selanjutnya aboy terkikis. Tapi di sisi lain finger turn begitu saja. Dan Lordnya bakal coba di-handle. Mengenai karya syabaka. Tapi Rod yang berhasil men-takeover. Lord yang cukup dramatis. Dan teman-teman dari Kickfam harus memaksa mundur karya belakang. Oh no, perlahan tapi pasti. RRQ mereka coba untuk mengambil kembali temponya. Lord yang sekarang hadir menjadi milik RRQ. Mungkin bisa digunakan untuk menarik dari segi goldnya. Ini akan menjadi Lord yang bakal dikawal juga ya. Karena secara untuk defensif sebenarnya. Agak sulit bagi kisah. Yes, apalagi kalau ini juga udah mulai dihajar. Ada Rho yang mengarah karya satu member irat. Tapi masih bisa menahan. Appraisal Wardnya pun disustain oleh Lu. Yang nyaris saja tumbang dari Mystic House yang dikeluarkan oleh seorang Lemon. Oh, tapi defensif bagus banget. Satu tarot doang loh. Ini di arah mid lane doang yang hancur. Lihat. Tarot dari Geek itu semuanya masih lengkap. Kecuali yang barusan hancur. Iya. Dan satu Lord bakalnya tadi butuh. Buat bisa mendapatkan mid tarot juga. Dan Hazel loh. Ini tadi agak unggul level. Dan masih unggul satu level juga memang. Aboi sudah punya Divine Glaive juga. Jadi untuk duo yang berada di arah mid. Antara Novaria bersama Rastellina. Nah ini damage mereka bisa berkali-kali lipat sekarang. Ya belum lagi ada true damage ya. Yang harus dipikirkan juga. Lihat pinnya aja bonyok. Tinggal separuh langsung. Cuman lumpang lewat. Cuman lewat aja ya. Berhasil di steal. Berhasil di kikis oleh sosok Baloi. Dan ini recovernya untuk liring wave mininya. Cepat banget di arah samping ya. Kayaknya enggak sih. Enggak ditabrak juga sih agak susah. Tapi nyaris-nyaris damage-nya. Hampir saja cukup tadi. Dan ini apakah Scalar harus respect juga ya. Atenas shield. Atenas shield mungkin. Atau soft ghost gitu. Atau mini mungkin Twilight kali ya. Bisa jadi. Buat bisa nahan. Karena itu damage-nya kan ada dua kali akhirnya. Antara Abyssal Arrow yang kena nanti dengan Abyssal Crap-nya. Atau bahkan dengan adanya si Astral Sphere. Tapi Cak Dera. Item Golden Star. Udah main attack speed. Ada different hunter. Ini untuk yang ada di depan. Terutama tuh hero-hero tebal. Seperti Irak. Atau mungkin ya. Seperti si Banana. Bakal cukup mudah untuk bisa dikembangkan oleh dia. Iya, iya. Tapi kayaknya muset gak itu. Banana bura-bura sama Cak Dera ditembak kaya sakit. Oke, tiga member. Terkata karya Prezel War. Teori ancaman yang diatakan oleh teman-teman dari RR Kyoshi. Tapi nampaknya geram-geram yang dimulai dari Vin. Di mana conceal. Ada satu Bawal George. Yang tidak bisa mengarah ke area hero yang diinginkan. Tapi nampaknya justru menjadi berang-geram. Di mana Pan Nana tubang dikali kedua. Dan bakal coba di follow-up lagi. Di mana Private Spector tidak bisa mengandalkan target operasi. Tapi Skylore Wallace hit. Masih bisa mundurkan. Yang belakang dan disusul lagi. Dibawaskan lagi dengan ada perlahan-perlahan. Di mana irat mewas di tangan seorang Aboi. Vin hampir saja menyusul tadi dengan tembakan dari Aboi. Miss mekanik nampaknya miss prediction. Karena adanya wall charge. Dengan flicker tadi tanpa adanya target. Yang berada disana Hazel-nya pun tidak berhasil kena. Dan dengannya tumbangnya irat sekarang. Lord akan terbuka. Dan Lord ini akan sangat aman. Kalau mau diambil oleh Geekvamp. Mereka punya damage yang memadai banget. Mereka bisa ngebersiapapun yang bakal lewat juga. Physical kuat. Physical kuat. Punya Poffin mau lewat juga. Ini bakal disentuh sama apa. Kalau kena look. Misalnya Braveheart Spider ada. Cadera juga bisa ngasih dewas dengan human transform dia. Ini kayaknya terlalu beresiko ya. Sehingga ini akan jadi free Lord. Enhance. Lord yang sudah punya efek charge. Oke oke posisi yang berbeda kali ini. Geekvamp. The King Slayer. Mereka punya Lord-nya. Mereka unggul gold-nya. Dan jangan lupa. Selena. Dan juga Novaria. Mengincar ke arah Skylar itu bisa dibilang sebagai Instant Pickle. Jangan sampai kena Bizzle Rowe. Iya Bizzle Rowe sih yang jadi penentu ya. Karena udah kena slow-nya nanti bisa meledak juga di ujung. Ini berbahaya dan toilet armor untuk Hazel. Jadi spek dia ya. toilet armor-nya bisa mengurangi nanti damage yang diberikan Skylar. Lord-nya dicicil-cicil dari arah kejauhan ya. Untuk meminimalisasi juga. Bagaimana itu yang akan didapatkan. Tapi ratnya tewas seketiga dengan energy follow up damage dari Cadera. Satu base pertahanan. Rasul tembus oleh teman-teman dari Geekvamp. Sedangkan dua base lainnya bakal campur untuk dipertahankan Lord. Kalau ini masih bisa di handle. Dan teman-teman dari Geekvamp menolak untuk mundur. Bagaimana fokus mereka sudah mulai mengarah ke arah satu base. Namun belum ada wave mana tapi damage. Yang diberikan Cadera terlalu eksplosif. Oh mereka mau coba lukinya. Sudah buka brave factor dan bakal ditabrak. Oke ada downing light. Tapi banana. Ngarak ke arah satu pemukulan mundur. Tapi damage terlalu besar dan dipoloiski. Nampaknya tidak begitu baik-baik saja. Bagaimana lemon. Tumpang senjata kena double kill. Dan justru killing seri oleh Cadera. Dan wipe out. Dari anarchy yang ngebuat face seri expose. Dan Geekvamp. Rasul mengamankan river sweep. Di match kita yang kedua. The Kingslayer is back. Geekvamp ID. Dua. Satu is real. RRQ dengan pilarnya kembali ngelemon. Dan juga pin belum mampu menyetop mimpi buruk dari Geekvamp. Yap. Sesuai dengan gelar mereka juga. The Kingslayer menambah lagi koleksi kemenangan bagi Geekvamp. Dan di game yang ketiga tadi. Agresi. Dibalas dengan agresi juga.